Hai guys assalamualaikum welcome to my channel Yena vlog aku ngomongnya bisik-bisik lupa tadi keras-keras karena si bocil lagi tidur pertama aku mau ucapin terima kasih untuk temen-temen semua yang sudah mau mendukung mau saling 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 bantu ya khususnya semoga kalian temen-temen di luar sana yang lagi mengejar 1k lagi mengejar 4k lagi mengejar dolar 10 dolar pertama semuanya semoga dimulai mudah dan dilancarkan ya guys tak lupa juga bagi yang baru menemukan channel ini tolong bantu subscribe supaya channelku bisa berkembang bisa jadi channel yang rame nggak sepi views walaupun sepi tapi tetap semangat ya guys Oke aku kali ini mau cerita karena beberapa waktu lalu kan cuaca itu kayak panas dingin panas dingin dinginnya tuh dingin ces gitu guys terus ini kebetulan ini lagi hujan ya lagi hujan angin juga aku mau cerita tentang anak aku yang aku kan pernah share juga di YouTube ya kalau sakit batuk itu enggak sembuh-sembuh ya minum obat sembuh kambuh lagi minum obat lagi sembuh kumat lagi nah akhir-akhir ini ternyata kok aku perhatikan batuknya itu munculnya itu waktu pagi sama malam doang guys aku curiga apa ini karena alergi dingin kayak gitu karena memang cuacanya itu agak ces gitu loh guys dinginnya itu beda pokoknya apalagi rumahku dekat sawah ya terus kemudian udah ke dokter dokter umum dua kali minum obat apotek itu udah beberapa kali tapi tetep kayak gitu guys siangnya itu sembuh maaf ya umbelnya atau ingusnya itu udah kering tapi nanti malam itu beler lagi bening lagi guys kayak gitu terus sampai akhirnya aku curiga apa anak ini alergi kayak gitu ya guys ya kemudian dibawa ke rumah eh bukan rumah sakit guys ke dokter spesialis anak di majun guys kalau disini sudah dibawa kesana itu sudah jostop markotop ya banyak-banyak yang cocok lah istinya gitu kan spesialis guys apalagi rumahku kan di kampung ya terus Alhamdulillah dapat obat itu sembuh ya terus aku juga bilang ke dokternya kalau batuknya ini datangnya pagi sama malam terus kemudian si dokter itu bilang juga kemungkinan ini alergi kayak gitu guys itu ya aku Alhamdulillah Alhamdulillahnya maksudnya nggak kenapa-napa itu batuknya kan nggak sembuh-sembuh aku gitu kan khawatir guys terus kemudian pulang ya udah minum obat itu Alhamdulillah juga eh pokoknya ada perubahan drastis lah guys umbelnya itu udah berhenti kemudian eh tapi yang masih ada itu batuknya guys batuknya itu setiap malam jam delapan malam ke atas kemudian kalau pagi itu bangun tidur itu pasti batuk dulu batuknya itu segeradakan kok terus berhenti gitu loh guys maksudnya segeradakan itu batuk-batuk satu apa yang namanya maksudnya satu satu waktu terus siang itu berhenti total kalau nggak batuk sama sekali nanti sore atau malam pas cuacanya dingin ya kalau nggak dingin itu ya nggak batuk kayak gitu sampai aku nekat guys nekat ya namanya orang tua guys ya untuk anak pokoknya kita nekat sampai kamarnya itu dipelakon guys ini bukan pamer ya tapi ini cerita tentang perjuangan seorang bukan seorang perjuangan orang tua untuk anaknya gitu loh biar dia tuh nggak batuk biar dia tuh nggak kedingin nggak nggak meminimalkan lah meminimalkan cuaca dingin itu masuk ke kamar tapi cuma kamarnya tok guys yang dipelakon ya maklum ya ya budgetnya cukupnya segitu jadi kita nekat buat dipelakon sampai pesen pemanas juga guys pesen penghangat online guys penghangat online buat di kamar portable Alhamdulillah ya setelah kamarnya itu aku pelakon batuknya udah mendingan pokoknya sekarang udah mendingan banget walaupun kalau cuacanya masih dingin itu masih batuk guys jadi seperti itu aku cuma mau share pengalaman aku yang anaknya alergi dingin karena aku enggak tahu ya sampai beberapa bulan ya satu bulan setengah itu batuk terus minum obat terus nah ternyata alergi teman-teman yang mempunyai permasalahan atau mempunyai pengalaman sama kayak aku terutama ibu-ibu ya yang punya anaknya yang punya anak yang alergi dingin dan batuk terutama mohon kasih komen kasih tahu apa ya yang bisa menyembuhkan aku enggak tahu ya bisa sembuh apa enggak tapi meminimalkan lah kalau pas batuknya itu biar cepat selesai kayak gitu seperti itu guys karena bocilku dulu itu si bocil Kevin itu dulu waktu dingin umur belum ada satu tahun kalau enggak salah itu juga alergi kulitnya itu merah-merah bentol merah-merah kayak kalau di Jawa itu biduran guys ini kok biduran kok setiap hari ya bukan gitu ya Nah ternyata aku bawa ke dokter dapat obat Alhamdulillah itu hilang bidurnya jadi bukan bidurnya alerginya itu setiap pagi itu bentol kayak digigit nyamuk segini nanti dia melebar kemudian merah-merah gitu sampai melebek melebek itu ya lebar-lebar kayak gitu guys terus setelah itu berhenti ambles 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 kayak hilang-hilang kayak gitu guys nah sekarang yang musim dingin ini maksudnya bukan musim dingin maksudnya musim pergantian cuaca ini yang kali ini tahun ini ini kok munculnya batuk sama pilek itu guys jadi batuknya itu pas datangnya ya malam sama pagi tapi Alhamdulillah doakan semoga seterusnya si bocilku kepin itu batuknya berhenti ya guys kalau alergi aku enggak tahu ya bisa sembuh apa enggak tapi mudah-mudahan nanti lambat laun dewasa imun tubuhnya udah kuat semoga bisa sembuh guys kayak gitu jadi seperti itu guys cerita aku aku mau share itu aja semoga bermanfaat dan terima kasih sudah mendengarkan celotehnya aku mendengarkan apa mendengarkan cerita aku tentang bocil yang ternyata alergi batuk dan nekat pokoknya berusaha agar anaknya bisa hangat kayak gitu ya guys terima kasih banyak jangan lupa like comment subscribe dan tetap semangat untuk pengejar pengejar pejuang 1k 4k pejuang 10 dolar pejuang views kayak aku pejuang penonton ya pokoknya semangat lakukan yang terbaik dan jangan menyerah jangan minder pokoknya gaspol guys oke sekian dan assalamualaikum sampai jumpa di video aku selanjutnya guys tonton terus video aku terima kasih